hai oke Selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang grab driver ya kali ini saya mau bercerita aja untuk hari ini agak sepi ini kebetulan untuk shopee food nya juga sepi ini saya on kan dua akun tapi yang nyantol terus malah grab drivernya ya yang shopee nya agak sepi Oke ini untuk hari ini agak sepi saya cek untuk pendapatannya cuma empat orderan ini empat orderan tapi juga lumayan lainnya ada empat orderan terus ini ada tip satu berapa ini tipnya tipnya 10.000 ya lumayan mendapat customer yang baik hati biasanya kalau mendapat customer yang baik hati ya ginilah bisa buat tambah-tambah ini ada empat orderan Oke ini dompet kreditnya udah habis ya tanpa diisi sebenarnya kurang tahu itu bisa jalan atau enggak biasanya saya isilah karena tanpa isi dompet kredit kredit itu enggak bisa jalan sepertinya ini kebetulan dompet tunai nya ada Rp40.000 saya pindahkan ke dompet kredit Rp15.000 ya biar mendapatkan orderan karena tanpa dompet kredit orderan juga sulit ya bisa ngantol di akun kita kalau nggak diisi biasanya juga banyak yang main ya main berapa itu tapi kalau saya tak isi aja apalagi kalau dompet kreditnya diisi Rp50.000 biasanya ngantolnya cepetnya Oke saldo tunai masih Rp25.000 ini saldo tunai dapat dari yang pakai OVO ya jadi orderan yang non-tunai ini masuknya di ini tunai ini ada beberapa pilihan bisa ditransfer di OVO atau di bank Niaga bank Niaga itu yang rekening kita yang didaftarkan di Grab ya terus bisa dipindah di OVO ya tadi ini saya masukkan Rp10.000 nggak bisa soalnya ada tulisan minimum Rp20.000 jadi kalau belum Rp20.000 belum bisa diambil ini saya coba pindahkan ke rekening Rp20.000 Oke ini udah pindah ya saldo tunai tinggal Rp5.000 karena kalau Rp5.000 dan saldo kredit Rp15.000 masih bisa dapat orderan mungkin non-tunai ya mungkin kebanyakan non-tunai kalau yang dompet kreditnya sedikit karena untuk tunai mungkin agak susah ya mungkin kebanyakan non-tunai kalau misal saldo kreditnya sedikit biasanya gitu oke itu aja ya untuk video kali ini jangan lupa saldo selamat menikmati selamat menikmati